Baik, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mamah Dere. Ikhlas tapi tak rela. Ikhlas itu dari sebelumnya. Saya ikhlas nih bapak kue buat teman-teman. Rela ketika sudah terjadi. Kenapa yang itu lu ambil, Asrora? Udah ngincar itu, jadi gak rela rasanya. Makanya itulah kemunapikan. Harusnya antara ikhlas dengan rela sinkron. Berdampingan. Berdampingan sebelum dan setelahnya. Makanya saya asongin, siapa yang mau, terserah lu maunya. Berarti tadi Mama bilang itu belum rejeki bedu. Belum. Sama dengan sebuah perceraian. Ada orang yang tidak ikhlas dengan perceraian dan perpisahannya, Ma. Itu apakah dibilang belum jodoh atau apa jadi jodoh-jodoh? Kalau mereka sudah menikah, sudah dipersatukan oleh Allah. Kewajiban antara pasangan tadi saling menjaga, memelihara pernikahan mereka. Kalau mereka sudah maksimal berusaha menjaga, memelihara pernikahan mereka. Terjadi perceraian, ini izin daripada Allah. Ma'asawwabi musibatin illa bi'lillah. Mama yu'min billah ya di kolbah. Hadapi dengan iman, artinya takdir. Kata bedu. Apa bukan jodoh? Jodoh. Artinya jodohnya cuma suparo. Oh gitu ada jodoh. Sekian tahun gitu kan. Makanya Mama tidak setuju, kalau ada orang sebelum menikah, perjanjian pranikah. Nah itu dia tuh. Kalau perjanjian pranikah, artinya berharap pernikahannya bubar. Waduh. Makanya salah. Ya kayak dia seperti tidak ikhlas dengan pernikahannya. Ini contoh kasusnya nih. Dia sendiri, wanita si girl. Dia akan menikah dengan membawa harta-harta selama dia masih sendiri. Nah kemudian dicatatlah itu atas nama dia semua. Dibuat perjanjian pranikah bahwa ini adalah harta saya ya. Nanti ketika menikah, terjadi perceraian bahwa itu tidak bisa diguat sebagai kodoh gini. Itu sudah bersiapkan untuk itu. Dalam hukum pikih. Kalau seandainya seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki. Mereka pernah berhubungan badan. Walaupun hanya satu kali tetap ada jatah laki-laki tadi. Dari harta milik perempuan. Kecuali punten. Kalau selama mereka menikah tidak pernah berhubungan badan. Kalau udah tahunan, apalagi puluhan tahun. Mungkinkah mereka nganggur? Apalagi kan musim hujan suka panjang ya. Tidak mungkin lah kalau terjadi pengangguran. Balik lagi ke topik ikhlas garela. Nah banyak yang bilang gini, ikhlas kok? Saya mah ikhlas, saya mah ikhlas. Udah ngasih kamu ini, udah ngasih kamu itu. Tapi itu disebut-sebut mulu kebaikannya. Ikhlas itu tidak boleh diucapkan. Hanya diri kita dengan Allah yang tahu. Kalau ikhlas diucapkan artinya dia orang munapik. Bohong. Ya tidak ikhlas sama sekali. Makanya kalau donat diambil beramah seror mah. Ya Allah besok ganti seror. Harusnya jadi bohong. Tidak rela. Ya Allah itu ikhlas tapi sebenarnya tidak rela. Berarti artinya tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Jadi munak dia. Bukan munaro. Bukan. Mungkak macaranya mandra. Mungkak munaro. Mungkak macaranya mandra. Ya dia.